Kalau Warko bilang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, kalau aku bilang tertawalah sebelum yang gak tertawa dibikin berdarah. Di jajaran stand-up komedi, nama Benedion sedang melambung. Kiprahnya sebagai komedian semakin dikenal luas semenjak keterlibatannya di film drama komedi Cek Toko Sebelak. Pengalamannya sebagai penulis naskah, kini membawanya pada profesi konsultan komedi. Komedi konsultan itu jadi second opinionnya director gitu. Melihat sebuah adegan, merancang sebuah adegan apakah lucu atau enggak. Mungkin dari cacamata director lucu, tapi kita kan butuh second opinion. Nah disinilah komedi konsultan memberikan second opinion apakah lucu atau enggak. Kalau belum lucu seharusnya digimanain apakah timingnya, apakah pemilihan katanya, apakah intonasinya yang perlu diperbaiki. Karena komedi itu harus sangat presisi untuk bisa berhasil. Kita enggak menikalah sama toko sebelah. Meramu dan mengeksekusi materi komedi bukan perkara mudah. Konsultan komedi bertugas membantu sutradara memaksimalkan celah komedi di setiap adegan. Sebenarnya yang paling susah itu ketika kita udah take action. Action, udah take pemain dialog-dialog-dialog-dialog, enggak ada yang ketawa. Enggak ada yang ketawa terus directornya ngeliatin saya, gimana nih? Saya harus berpikir gimana ya biar lucu. Di film Cek Toko Sebelah, selain sebagai sutradara, Ernest Prakasa juga terlibat sebagai penulis naskah dan pemain. Disinilah peran BNN dibutuhkan untuk menjaga agar setiap adegan komedi bisa terlaksana sesuai harapan. Ada jalur yang harus dia jaga, ada plot yang tidak boleh berubah jalan ceritanya dan ada konsistensi karakternya. Jangan sampai misalnya contoh pokoknya di CTS kulibangunan gitu. Tapi jokesnya soal youtubers, kan jadinya kurang matching lah gitu. Jadi kita coba arahin, itu salah satu tugasnya BNN menjaga supaya improvisasinya itu terjaga di jalurnya. Sejak 2016, enam film box office Indonesia yang sukses menembus 1 juta penonton didominasi film bergenre komedi. Terima kasih. Genre film komedi yang tengah membanjiri bioskop tentunya membuat profesi konsultan komedi semakin dicari. Gria Putri, Jakarta